Selamat datang di Jawa Aquatic Indo, video kali ini saya mau coba bahas mengenai faktor-faktor kenapa koral itu tidak mekar dengan sempurna atau bahkan bisa mati. Nomor 1. Penyebab utama adalah parameter air. Pastikan parameter air itu cocok untuk koral kalian. Kalau kita main di LPS itu biasanya parameter itu mulai dari KH8 sampai dengan 12. CA kalsium kita main di sekitar 420-450 paling tinggi. Magnesium 1350 sampai dengan 1500. Tapi balik lagi ini rangenya nggak boleh naik turunnya terlalu drastis ya. Kita utamakan itu kestabilannya mineralnya mereka. Terus ada lagi di sana nitratnya. Nitrat itu biasanya kalau untuk LPS saya main mulai start di 4 sampai dengan 20 maksimum. Biasanya kalau udah 20 kita turunin kalau bisa di 10. Ada pospat lagi di sana. Pospat itu biasanya 0,03 sampai 0,16 sudah paling maksimum mentok. Kalau bisa 0,08. Dari 5 parameter tersebut biasanya gini. Kan ada range seperti KH. KH itu biasanya di 8 sampai 12. Tapi bukan artinya hari ini 8, besok 12. Besoknya lagi 8 lagi, besok 12. Kacau. Kita nggak butuh itunya. Kalau misalnya dia KH-nya di 8, kita main kalau bisa dia tetap stabil di 8. Paling kalau misalnya mau naik untuk KH, maksimum itu 1D KH. Naik turunnya. Kalau bisa di bawah itu lebih baik. Jadi yang paling penting adalah stabilitas dia. Kalau misalnya mau di 12, kalian main di 12, yaudah turun-turunnya di 11 paling jelek. Jangan lebih dari 11. Mainnya di situ aja range-nya. Jadi itunya dulu. Nah, kalau itunya udah dapat, Koral udah mulai cocok dengan kondisi mineralnya kalian. Oke. Yang kedua adalah salinitas. Salinitas itu juga sangat berpengaruh untuk mekar atau nggak hanya Koral. Kalau misalnya kalian akwariumnya terlalu asin, jarang cek salinitas atau jarang top up airnya. Kalau misalnya harus top up air itu setiap hari akan lebih bagus. Atau lebih bagus lagi kalian menggunakan water top up yang otomatis. Yang mau pelampung atau mau pakai sensor. Bebas. Ada banyak. Ada yang bubble magus auto top off ya. Atau saya lupa namanya. Atau mau pakai yang mantis auto top up. Ada yang kabur juga. Kalian bebas pilih. Mau yang sensor atau yang pakai pelampung. Tapi kalau misalnya nggak, ada baiknya setiap hari kalian top up. Kenapa? Biar salinitas itu nggak naik turun. Air itu udah mulai banyak penguapan, salinitas itu akan naik. Akan tinggi. Itu juga akan mempengaruhi Koral untuk mekar apa nggaknya. Kalau misalnya kalian udah stabil disitu terus, Koral itu pasti lebih bisa adaptasi mengenai itu. Dia bisa lebih mekar, lebih terjaga. Untuk salinitasnya kita main di ukuran SG itu di 1,023 sampai 1,026 maksimum. Nah kita bisa main di 24 atau 25. Rata-rata biasanya kita main di 25. Kenapa? Saat kita udah, ya itu tengah-tengah jadi nggak terlalu. Kalau misalnya naik atau turun ya masih satu level lah. Itu masih, range-nya masih aman disana. Nah untuk salinitas, ada beberapa alat untuk ngetes. Kamu bisa pakai refracto. Kalian bisa pakai refractometer. Refracto itu saya rasa yang lumayan akurat lah. Jadi itu udah bisa pakai refracto. Refracto merknya ada banyak. Kita punya Vifaria refractometer. Mau yang Red C juga ada. Cuman Vifaria lah lebih oke di kantong. Terus ada juga yang digital. Kita pakai Milwaukee digital refractometer. Nah itu lebih enak lagi. Tinggal tetes, dia baca. Langsung keluar kita nggak usah teropong-teropong. Nggak usah ngeker-ngeker. Kita biasa pakai itu. Yang Vifaria aja. Murah meri happy. Yang penting ke-detect terus. Aman. Jangan lupa untuk dikalibrasi. Itu berkala. Kita harus kalibrasi dia sebulan sekali paling nggak. Karena takutnya ada garam-garam yang kering disana. Air-air yang kering akhirnya dia bergaram. Saat kita baca. Saat dia baca, akurasinya udah nggak pas. Jadi udah ada asinnya si garam itu. Jadi sebaiknya kita bersihin. Terus kita kalibrasi lagi. Kita set seminggu sekali. Wajib. Jangan sampai nggak. Karena itu lumayan fatal. Kalau misalnya kalian salah ngetesnya. Kalian pikir itu benar. Ternyata dia nggak cocok nih. Si koral-koral sama ikannya. Kalian nggak cocok. Akhirnya bisa menyebabkan kematian. Berikutnya adalah suhu. Suhu juga nggak kalah pentingnya. Untuk menjaga koral kalian tetap mekar. Tetap bagus. Dan bisa berkembang. Jadi suhu yang terbaik. Ya ini tergantung koralnya juga. Kalau koral-koral LPS. Atau laut yang lebih bawah. Biasanya kita main di suhu 25. 26 derajat. Tapi kalau untuk SPS. Mungkin dia bisa lebih panas sedikit. 26. 27. Tapi kalau misalnya. Kayak jenis. Jamur. Zoa. Kalian bisa sampai 28 derajat. Karena memang habitatnya mereka lebih di atas. Cuman. Tetap baiknya kita main range 25-26. Itu juga sama sih. Kalau misalnya suhu kalian. Dan. Malem. Turun 23. Karena kita pakai AC. Ruangannya. Tapi kalau misalnya. Kita nggak pakai AC. Kita nggak pakai chiller ya. Kita ngomong nggak pakai chiller. Habisnya kita. Keluar rumah. AC rumah. Kita matiin. Dia naik. Suhunya. Saat siang itu. Bisa sampai 28. 29. 30. Bahkan. Malem terus lagi. 2-3. Lama-lama stress. Moral itu juga. Nggak mau. Nggak mau mekar dengan sempurna. Jadi suhu itu juga. Lumayan penting. Faktor suhu ini. Jadi kalau bisa. Suhunya itu. Cuma beda 1 derajat. Ada baiknya. Kalian pakai chiller. Kalau misalnya. Mau lebih dapat stabilnya. Atau. Ya paling nggak. Kita pakai fan lah. Kita bantuin. Supaya. Paling nggak. Gimana caranya. Dia tetap stabil. Kita cuma butuh. Kestabilan. Nah. Untuk suhu. Kalian bisa tes. Kalau misalnya pakai chiller. Enak. Kita tahu. Suhunya. Ada. Tertera. Di. Mesin chiller. Tapi kalau misalnya nggak ada. Ya. Mungkin bisa pakai. Hylia ya. Kita punya ada. Hylia termometer. Tinggal ditaruh aja di sana. Airnya. Sensornya dimasukin ke dalam air. Dia akan ngedetect suhunya. Paling nggak. 1 derajat lah. Bedanya. Pagi ke malem. Gitu juga. Sebaliknya. Oke. Yang nomor empat ada. Arus. Biasanya kita pakai wave maker. Buat nambahin arus. Sebenarnya wave maker itu. Coral butuh arus. Ya. Coral butuh arus memang. Cuman. Bukan arus yang dia. Ditabrakin arus terus menerus. Enggak. Sebenarnya. Wave maker disini lebih. Fungsinya lebih kayak. Kita ngasih. Arus tuh. Buat ke daerah-daerah yang sulit terjangkau. Biasanya. Supaya. Enggak ada penumpukan. Karena kalau ada penumpukan disitu. Itu. Akhirnya takutnya bisa jadi ciano. Bakteria. Atau bisa jadi. Keluar jaringan bakteri. Atau. Apa ya. Kayak. Jaring laba-laba gitu loh. Bakteri-bakteri. Akhirnya akan mengganggu. Mengganggu. Koral. Akhirnya kalian punya nitrat dan pospat itu akan. Berangsur-angsur naik nih. Makin lama. Karena ada sampah yang gak. Kena. Jadi numpuk disana. Akhirnya nitrat makin lama makin tinggi. Terus mungkin ada keberadaan cyanobacteria yang akan mengganggu. Mekarnya koral. Jadi. Kita butuh arus. Wavemaker itu buat. Kenain semua area. Dan biasanya kalau untuk LPS. Kita gak butuh sampai dihajar arus. Sampai segitunya. Enggak. Kita cuman. Mereka tuh cuman kayak butuh. Goyang-goyangnya itu. Bahkan kalau misalnya gak kena arus pun. Dia tetap bisa mekar. Yang penting airnya bagus. Dan cahayanya bagus. Sama mineral tadi. Parameter air ya. Jadi fungsi wavemaker tuh lebih kesana. Wavemaker. Ada banyak wavemaker. Sekarang tuh udah ada J-Bow. Schemes. Red Sea. Dan lain-lain lah. Banyak. Ada Max Pack juga. Mungkin tinggal dicocokin kekuatannya. Sama kalian punya aquarium. Kalau misalnya aquarium 1 meter. Cocoknya tuh yang 9000. Paling besar tuh udah 9000 liter per jam deh. Untuk arusnya. Flownya. Itu juga jarang banget. Kita pakai di 9000. Kalau untuk LPS. Nah. Kalau untuk SPS. Ya. Dia butuh arus yang kuat. Kalau SPS. Karena memang habitatnya itu. Dia banyak arusnya. Dia diterjang obak. Banyak-banyak. Arusnya kuat. Nah itu masih bisa. Dengan kekuatan tertentu. Dia didorong sama arus itu. Dia suka. Karena takutnya. Kalau ada kotoran yang nempel di tulang-tulang SPS itu. Yang akan jadi masalah buat si koral kalian. Karena SPS itu dia sensitif. Ada detritus yang nempel. Dagingnya. Kulitnya tuh bisa bolong di situ. Makanya dia butuh arus. Dia pengennya bersih. Kalau jenis-jenis softies. Rata-rata mereka gak butuh arus. Mereka butuh air yang nitrat. Sama pospatnya tinggi. Mungkin kalau kalian punya kendala. Dengan. Gak bisa nurunin. Nutriennya. Yaudah. Ganti aja jenis koralnya. Pakai yang softies. Jamur, zoa, dan kawan-kawannya. Dia suka. Pasti hidup. Yang penting. Dia bisa berfotosintesis juga di sana. Oke. Next ada. Cahaya lampu. Cahaya lampu ini. Kalau cahaya lampu. Biasanya. Kalau saya bilang sih. Ini yang paling. Mahal. Main laut. Itu ada di lampu. Karena maunya. Full spectrum lampunya. Dan rata-rata lampu full spectrum adalah. Lampu yang tidak murah. Jadi. Mau DIY pun. Kalau misalnya dia full spectrum. Pasti akan lebih mahal. Daripada lampu. Yang cuma sewarna. Atau. Yang non. Full spectrum. Jadi. Untuk LPS. Itu lampu. Kita. Ya. Kita ngomongnya. Satuan lampu. Majuritas. majoritas. Kita ngomongnya par. Kalau parnya lampu LPS itu. Biasanya kita main di 50. Sampai dengan 150 par. Dia udah bisa. Untuk fotosintesis. Kalau kita main di SPS itu. 150 sampai 250. Bahkan jenis-jenis tertentu. Masih bisa 300 par. Jadi. Memang dia di atas. Butuh cahaya yang kuat. Nah. Lampu itu variannya. Banyak sekali. Itu juga salah satu penunjang. Atau pendukung. Supaya koral kalian. Bisa grow. Atau bisa. Mekar. Dengan sempurna. Kekuatan lampu itu penting. Gak cuman asal terang. Dan. Kalau misalnya. Saya lebih suka. Main koral LPS. Itu. Dominasi biru. Kalau biru itu. Dia terbiasa dengan biru. Dia akan mencoba untuk. Ngeluarin dia punya warna. Kalau misalnya. Kita mainnya agak ke putih. Jatohnya akan lebih. Grow. Lebih. Lebih. Lebih berkembang. Cuman saat dia berkembang. Warnanya. Gak terlalu keluar. Jadi saya lebih suka. Warna biru aja. Kalau saya. Cuman ya. Kalau misalnya mau putih dikit. Ya gak ada masalah. Jeleknya. Kalau warna biru doang. Saat kita suka ikan. Ikan itu jadi agak. Gelap melihatnya. Kalau. Apalagi kalau ikannya. Jenis letter six. Atau dori. Blue tank. Udah biru. Kita hajar lampu biru. Makin gak kelihatan warnanya. Cuman kalau ada warna putih. Warna biru tuh kayak. Ya lebih enak ngelihatnya kan. Kalau dia ada warna biru. Di dalam. Cuman kalau untuk orang. Saya lebih suka. Dominasi warna. Biru. Mungkin ini faktor yang. Ini faktor X sih. Yang terakhir ini. Faktor X ini. Faktor X ini. Adalah. Predator. Predator itu. Bisa dari hama. Bisa dari ikan. Ya ini. Makanya saya bilang. Faktor X. Karena. Ada kemungkinan ikan. Kalau hama. Ya udahlah. Hama udah pasti. Itu musuhnya coral. Jadi pastikan. Kalian dip dulu coralnya. Sebelum masuk ke main tank. Ke tank utama kalian. Jadi. Eh. Banyak sekarang. Udah ada banyak. Ada. Red Sea. Red Sea. Coral dip ya. Red Sea coral dip. Ada coral RX. Atau ada. Banyak sekali. Pemberantas hama. Kalian bisa pakai itu. Kalian dip dulu. Pastikan coral itu. Bebas dari hama. Baru kalian masuk. Nah. Faktor X ini. Yang kadang-kadang. Kalian juga harus tentuin. Apa ikan yang mau kalian pelihara. Cari tahu dulu. Mengenai makanannya mereka. Kalau misal ikan-ikan pemakan coral. Ya jangan dimasukin. Kalau misal kalian mau pelihara coral di sana. Ada banyak ikan yang makan coral. Tapi kadang ya. Ikan-ikan jenis tank. Yang notabene dia adalah. Pemakan lumut. Atau herbivore. Seperti. Jenis botanak. Dori. Itu kan herbivore. Dia makanannya lumut. Seaweed. Dia makan. Tapi ada kalanya. Kalau dia kurang makan. Bisa juga coral kita dimakan. Karena saya punya pengalaman mengenai itu sering banget. Cuman begini. Ini. Koreksi kalau saya salah. Jadi coral. Dia ada batunya di bawah. Dia makanin. Kadang si ikan itu juga tuh. Ikan apa yang kuning. Semadar. Semadar ikan cicit ya. Kita lihat yang cicit kuning. Semadar kuning. Dia kan makannya herbivore. Makan lumut kan. Dia makanin totol-totol. Lumut-lumut di batu. Mungkin dia gak sengaja. Dia ke totol. Ada. Babut lah. Atau ada kuku lah. Dia ke totol. Terus dia ngerasa. Ini kayaknya bisa dimakan. Dibakan dari siang. Jenis yang sama. Saya udah punya. Udah pernah punya. Buat tanah api. Pemakan. Karangkuku. Ada. Dori pemakan donat. Ada. Keranjang Bali atau keranjang Padang. Pemakan sinarina. Ada. Dan rata-rata kalau misalnya ikan itu dia tahu. Jenis sinarina yang bisa dimakan. Akan dia makan terus jenis sinarina. Dia makan jenis karangkuku. Yang berbentuk seperti kuku. Dia tahu. Dia ingat. Itu bisa dimakan. Dia makan. Jadi. Nah itu faktor X nya. Kalian harus perhatiin. Bener-bener. Ikan itu. Apakah dia makan. Koral kita. Apa enggak. Bisa juga. Karena. Biasanya kita kasih makan. Peletnya jatuh kesana. Dan dia makan. Terus kegigit. Nah dia tahu tuh. Ternyata koral itu bisa dimakan. Dia akan makan. Itu gak. Gak sengaja. Biasanya. Ya kalau mau. Paling enggak meminimalisir. Kita pakai yang tempat makan yang di atas itu. Biar makanannya gak kemana-mana. Dia makan tetap di situ. Ya tapi faktor X. Bisa aja terjadi. Cuman. Solusinya gini. Biasanya kalau misalnya dia udah. Dia udah tahu nih. Ada koral jenis sinarina yang dia selalu makan. Ya udah. Kalau bisa kita tangkap ikannya kita tangkap. Kalau misalnya emang gak bisa. Daripada kita rusak. Obok-obok akhirnya ekosistemnya berantakan. Ya udah. Mendingan kita gak usah isi sinarina. Pastiin ikan kalian gak kurang makan. Di dalam sana. Cuman harus pastiin juga. Makannya juga gak kebanyakan. Jadi. Supaya jaga airnya tetap stabil. Nutriennya. Akan di situ terus setiap harinya. Paling itu aja sih. Faktor-faktor yang. Saya rasa. Untuk koral itu. Ngejaga. Koral biar. Dia tetap bisa mekar dengan sempurna. Tapi. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah. Cuman. Ya. Tujuannya. Saya coba menyampaikan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman. Yang udah saya lewatin. Mudah-mudahan. Bisa membantu. Buat. Teman-teman semua. Dan semangat terus. Buat. Ngerif. Yang pasti kita harus. Bertanggung jawab. Atas apa yang kita pelihara. Sampai disini. Ketemu lagi di next video. Bye bye. Bye.